Oke guys, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini saya ingin bagi kartu kuning gratis ke kalian ya Karena disini ada rhythm code-nya guys ya Jadi untuk mendapatkannya cukup gampang Kita tinggal rhythm aja kodenya untuk mendapatkan Satu paket kartu lanjutan Biar kalian makin bisa berkesempatan besar Mendapatkan skin Epic Limited lagi tentunya Coba kita gaca dulu guys, satu kartunya Siapa tahu dapat bintang 5 Kira-kira dari kalian semua yang udah gaca kartu kuning ini Kalian sudah mengumpulkan berapa kartu bintang 5 nih Langsung komen di bawah ya Soalnya kemarin kalau saya lihat di sosmed-sosmed Sudah pada pamer udah terkumpul 3 kartu gitu loh ya Oke, cara pertama kalian harus connect ke VPN dulu guys ya Jadi kalian keluar dari game Mobile Legends dulu Nah kalau disini saya pakai VPN yang namanya Tunnel Beer guys Bisa kalian download gratis di Play Store ya Kalian tulis aja T-U-N-N-E-L-B-E-A-R Logo yang beruang ya Disini kalian tinggal pilih negara Malaysia Kemudian kalian connectin aja ke negara Malaysia guys ya Habis kalian connectin ke VPN Malaysia Kalian baru buka kembali game Mobile Legendsnya ya Setelah itu kalian masuk ke profile Kemudian masuk ke pengaturan kode penukaran Masukin kodenya ML Tanpa spasi ya Belanja KAD ML belanja KAD Gak usah di spasi Langsung disambung semua Klik OK Nah disini kita udah berhasil meridem kodenya Habis itu cek inbox kalian Ini dia kartu kuningnya Meskipun cuma satu biji ya Oke lah Buat nama-nama kesempatan kita untuk mendapatkan kartu bintang 5 ya Disini saya ingin kembali mengingatkan ke kalian ya Bahwa setiap hari kalian harus memberikan satu kartu double ke teman kalian guys ya Kenapa harus begitu supaya setiap hari kalian bisa mendapatkan satu kartu kuning lagi Jadi misalkan kalau kalian tidak ada teman barter Kalian bikin aja satu akun bot ya Seperti contohnya disini Kalian kirim aja kartu double kalian ke akun bot kalian Dengan catatan nanti akun bot kalian jangan gaca guys ya Kenapa? Supaya akun bot kalian itu tidak mendapatkan kartu gitu loh Jadi dia bisa menerima semua kartu yang dikirim dari akun utama kalian Karena untuk mendapatkan kartu kuningnya Kartu yang kalian kirim ke akun bot tersebut harus diterima dulu Seperti kayak gitu Nah kalau sudah diterima Nanti baru akun utama kalian bisa mendapatkan kartu kuningnya setiap hari satu biji Lumayan kan? Jadi selama event ini berangsung ya Kalian kan bisa mendapatkan tambahan 21 kartu kuning lagi gitu loh guys ya Biar kalian berkesempatan lebih banyak untuk mendapatkan kartu bintang 5 nya Dan saya jelaskan kembali lagi ke teman-teman Ada yang nggak mengerti Banyak yang masih bertanya Bang apa fungsi dari kartu yang kita dapat? Ya ini sebenarnya nggak ada fungsi lain selain kalian kumpulin aja semua kartunya guys ya Jadi disini kan ada 52 kartu nih Nah kalian kumpulin aja semua kartu yang belum kalian miliki Agar kalian bisa mendapatkan satu skin Silvana ini secara gratis Selain itu tidak ada fungsi lainnya lagi Jadi fungsi dari kartu ini adalah Kumpulin saja kartunya sampai lengkap semua Baru kalian bisa claim skin Silvana nya secara gratis Kemudian tujuan kita mencari kartu yang bintang 5 ini itu apa? Kalian tinggal kumpulin aja ke 5 kartu bintang 5 ini secara lengkap 5-5 nya harus lengkap semua Agar kalian bisa claim satu peti yang ada isi skin limited dan skin epic limitednya Nah itu doang sih Oke mungkin sampai disini aja dulu video dari VGaming guys ya Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman semua Untuk mendapatkan satu kartu kuning tambahan dengan meridem kode rhythmnya Nah kalau ada tulisan mengirim hadiah kayak gini Kalian keluar dulu ya Kalian restart lagi game Mobile Legends nya ya Nah setelah relog kalian masukin kembali kodenya Kalau memang masih belum bisa kalian reconnect aja VPNnya guys ya VPNnya di reconnect Biasanya kalau ada event-event kayak gitu VPNnya suka nge-lag tuh Suka error tuh ya Kalian tinggal reconnect aja VPNnya kemudian re-rogin kembali Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye